Yang ini bukan para pengantin pernikahan masalnya, tapi ini adalah Dimas dan di Ajen Yogyakarta. Di antara pasangan tampan dan cantik ini, nampak pula pasangan dari mancanegara. Mereka adalah pembuka jalan yang juga memandu para calon pengantin nikah masal. Dengan mengenakan pakaian khas, para pengantin ini dikirap dari benteng Vredeburg menuju titik nol atau perempatan kantor pos besar Yogyakarta. Di antara para calon pengantin, ada pula seorang penyandang cacat tulametra. Sebanyak 16 pasang pengantin ini adalah hasil kontak jodoh yang digelar sebuah organisasi masyarakat di Kabupaten Bantul. Acara unik ini digagas oleh Forum Ta'ruf Indonesia dalam rangka hari jadi ke-257 kota Yogyakarta, hari TNI, dan hari jadi kodam 4 di Ponekoro. Nikah masal secara unik di kawasan Malioboro ini sangat berkesan. Seperti yang dirasakan Yusuf Hermanto, warga asal pekan baru yang menikah dengan Andika Persadawati. Nikah masal ini sudah berlangsung selama 3 tahun, dan hingga hari ini telah seribu pasangan dinikahkan secara masal. Sehingga tema kali ini adalah Jogja, A Thousand Weddings to Green. Sedangkan detik 0 atau perempatan kantor pos besar Yogyakarta dipilih sebagai lokasi karena merupakan jantung kota Yogyakarta. Prosesi pernikahan yang cukup lama ini tentu menguras tenaga, apalagi digelar di bawah teriknya matahari. Namun justru bukan pengantinya yang pingsan, tapi salah satu di ajeng kota Yogyakarta. Jogja bagi kita semua, para peserta nikah bareng, serta para peserta kalian yang berbahagia. Mari kita lebih lalu kita panjakan sejujurnya. Nikah masal yang mengusung kepedulian lingkungan ini akan menjadi agenda tahunan dan pesertanya diharapkan nantinya turut peduli menjaga lingkungan hidup. Ini adalah sebagai momentum yang bersejarah yang akan terungkir di sanubari mereka sehingga nanti akan mendapatkan ke anak generasi mereka bahwa mereka akan peduli terhadap kehidupan tumbuhan, kemudian juga akan peduli terhadap kemanusiaan. Yang menikah pada kesempatan adalah 16 pasang dan 6 pasang diantaranya ada teman-teman dari 50 tunan nitra, yang paling muda adalah dari 25-28 tahun hasil kota Jodoh, kemudian yang paling tua juga kota Jodoh 70 tahun mendapat 50 tahun. Setelah acara ini berakhir, 16 pasangan pengantin pesertan nikah masal ini diberi hadiah berupa bulan madu di sejumlah hotel berbintang yang ada di Yogyakarta. Demikian laporan Santosa Superman dari Yogyakarta.